hai oke bro gua mau coba perlihatkan cara gua bermain di Binance ya Hai coba kita lihat oke belum muncul oke oke masih belum ada yang bisa kita ambil profit kita coba lihat ada yang bisa kita beli enggak nih audio nah ini lumayan nah ini kan dia MACD nya nih kan udah dibawah nih tapi ada cenderung dia naik kan nah ini jangan ragu-ragu beli aja Oh ini udah udah gue beli ya audio sekarang back coba back ada enggak abek Oke nih oke baik nih belum kita beli kita beli langsung aja market instan pakai harga market gua biasanya Oke udah kebeli sekarang KSM nah ini KSM nih nah ini kan kita coba lihat tibai coba nah ini kan hampir rata nih bro tapi gua gua suka yang rata-rata gini kita beli aja oke caranya gitu jadi gua beli aja misalnya ponnya merah kayak gini lu fokus lu liatin lu cari kalau misalkan ada yang kira-kira oke nih kayak TM nih coba kita lihat oh gua udah punya barangnya nah udah 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 kebeli nih ya udah kita diamkan nanti kita follow setiap waktu gitu setiap setiap lu ada waktu ya bukan gua bilang setiap waktu lu harus lihatin tapi setiap lu apa setiap lu punya waktu lu follow gitu jadi kayak ya daripada lu main game lu lihat aja ini gitu disclaimer on ya Bro gua nggak nyuruh lu buat beli koin apapun tapi lu coba analisa dari koin-koin yang ada tapi gua fokusnya lu lihatin yang apa namanya yang yang merah yang lagi turun karena target kita nggak muluk-muluk bro cuman naik satu persen dua persen itu udah kita take profit gitu jadi nggak usah banyak-banyak jadi kalau misalkan turunnya 7% kan kalau dia cuman balik lagi kira-kira ke 5% minus 5 persennya kita udah naik 2% gitu bro jadi gitu jadi eh teman-teman bisa analisa masing-masing disclaimer on ya jadi lu lu tetep harus analisa lagi lu harus lihat lagi mana yang kira-kira cocok untuk lu beli atau yang enggak jadi eh nggak usah ragu-ragu kalau lu ngerasa yakin beli aja sederhana itu sih nanti kita nanti itu yang gua lakukan jadi pokoknya gua beli $20 $20 $20 $20 jadi kalau ada kira-kira koin yang kita mau beli atau misalkan yang merahnya sedikit nih gimana nih Bang gitu nah lu fokus ke yang kira-kira naiknya satu persen kalau naiknya satu persen itu kan dia masih cenderungan baru naik gitu ya nih kayak gini nih ini justru malah cenderung dia mau turun nah tapi kita konfirmasi di market buy dan sellnya itu kira-kira masih sama jadi apakah layak nanti coba kita lihat lagi kita coba cari yang lain ya Bro nah ini misalkan LTO LTO masih sedikit nah ini kan dia baru cenderung untuk naik ya LTO gua nggak punya barang nih boleh kita beli dan ragu-ragu beli aja kalau begitu ya mainnya beli terus misalkan AX-S ya Nah ini kan dia harusnya trennya nih dia udah lagi naik hijau dia biasanya turun gitu Bro tapi kita coba cek Nah tuh kan dia akan market apa namanya market sellnya lebih banyak dibanding market banyak Oke kita coba fokus lagi yang lain misalkan apa eh DC DCR jadi itu cara mainnya Bro kalau gua ya Nah ini kan lebih banyak market sellnya jadi mau selalu beli turun coba kita lihat lagi yang baru naiknya sedikit apa ya udah STX coba STX nah ini kan dia masih ada cenderung naik nah ini masih kuat naiknya masih kuat nah ini boleh layak untuk kita beli Bro gua beli Oke aku punya satu lagi untuk yang 20 dollar terakhir gua sebelum melakukan ini analisa dulu ya Bro jadi jangan langsung main menu dulu beli 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 gitu ntar disclaimer on tetep ya Bro itu oke kita coba yang apa namanya kita yang lain coba bisa kan air ini nah ini ada kecenderungan naik kalau dia nggak masih banyak yang jual Oke mungkin itu dulu yang gua beli saat ini coba kita lihat ada yang kita jual nggak Oke kita coba lihat nah wing sudah mulai naik ya kan jadi gitu nanti kalau misalkan ada proses yang pada saat gua jual-jual nanti coba gua bikin video ya bro thank you bro